Intro Hai, saya Yuris Bastian, saya seorang penulis buku dan juga konsultan bisnis kreatif serta memilik aplikasi Inspigo Inspiration on the go Nah, saya tuh sebenarnya dulu gak terlalu suka baca buku walaupun baca tuh bukunya adalah buku-buku komit yang bergambar tapi untungnya, pelan-pelan saya mulai menyadari bahwa membaca itu penting dan caranya adalah membaca buku-buku yang tipis Nah, ini salah satunya penulis buku dunia yang saya suka adalah Seth Kodin ini adalah salah satu art mungkin salah satu buku pertamanya yang saya baca dan dari situ kayaknya setiap kali Seth Kodin terbitin buku pasti saya akan beli bukunya secara fisik bukan hanya secara digital karena saya ingin koleksi ini buku pertamanya Purple Cow gitu ya, unik banget ngajarin kita untuk kreatif, untuk remarkable kebayang sih ya secara paling simple gitu kan kalau ada banyak sapi ada satu sapi yang warnanya putih unuk pasti itu yang kita nengok sesederhana itu dan ini menunjukkan buku yang tipis buku yang ringan bukan berarti isinya tidak dalam atau tidak berat jadi ini salah satu inspirasi saya juga sehingga akhirnya menulis sembilan buku saya sendiri sudah menulis sembilan buku dan ini buku saya yang pertama oh my goodness, buku pintar seorang kreatif jangkis dan memang kalau dilihat dari berbagai perjalanan hidup saya sebelum akhirnya menjadikan OMG di chicken solving saya memang melakukan berbagai hal yang bikin orang berdecap oh my goodness jadi ini juga dilihat ya bukan hanya bukunya mencoba berbagi inspirasi mencoba mengubah sudut pandang orang yang bilang saya itu nggak kreatif gitu ya di buku ini saya kasih lihat bahwa kreatifitas itu adalah skill yang bisa dipelajari dan karena ini buku kreatif domain saya kreatif bisa dilihat ya bukunya bisa diwarnai bahkan semua orang yang ada di sini sahabat saya melihat satu titik titiknya juga bisa digabarkan sesuatu terus barcodenya beda ada banyak ini jadi lima tahun sebelum trend mewarnai untuk orang dewasa saya sudah majak orang dewasa mewarnai dan misalnya buku ini sangat banyak dibicarakan saya bilang ya caranya kita ajak orang untuk membicarakan buku kita akhirnya saya selesai chapter saya kasih satu lagu yang merepresent dan saya ajak pembaca buku saya untuk apa namanya untuk berbagi inspirasi apa yang didapat di chapter tersebut oh iya pembatas bukunya juga kreatif bisa ditaruh di pintu jadi ini salah satu dari sembilan buku saya dan apa namanya ini mungkin buku tiga yang saya akan review saya ambil satu jadi begitu banyak buku lokal favorit saya kenapa saya angkat ini karena buku ini karangan dari Samuel Ray bukan pabrik figur gitu ya bukan tokoh masyarakat tapi bisa menunis buku dan bukunya naris di pasaran catah pulang terus saya juga itu tampil kebetulan di launching bukunya pas banget sebelum pandemi dan saya mendapat kabar secara digital juga banyak yang baca dan aja banyak hal yang menarik disini salah satunya cerita tentang Star Wars Han shot first nah ini ternyata dari inspirasi film gitu ya dari inspirasi film Star Wars Sam No Ray juga mengajarkan tips karena dia kan bekerja di HR ya dia mengajarkan tips untuk calon pencari kerja kalau ditanya Jarji harus seperti apa jadi ada begitu banyak inspirasi ada begitu banyak pengalaman bahkan dari penulis baru yang saya masih terus belajar dan saya masih terus membaca berbagai buku ini salah satu buku yang saya rekomendasi jadi pesan dari saya baca terus karena baca adalah sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan akan membuat kita lebih powerful saya Yoris Bastia bye